hai 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 kenapa dibuang ikan kenal itu kenal ya Oke oke guys welcome to channel of the claim anjing bang sedap cinta tanpa di daerah Bojongsoang kita lagi ketemu kita lagi main ke Kenalnya Pak Haji JJ 5 M166 Sliwangi Bull Terrier nah sebelumnya kita pernah nge-plog tuh pas kita ke tempat mengeluarkan yang pertama ya waktu itu kan anjingnya Pak Haji Pak Haji JJ dibawa ke tempat saya iya nah sekarang ini kita langsung datang nih ke markasnya nih buat lihat anjing-anjingnya tuh Bull Terrier yang ukurannya mungkin sejauh ini yang sejauh yang di Jawa paling gede ya paling gede ukuran mungkin Indonesia kali bisa jadi kan bisa jadi karena selama ngeplog-ngeplog sih atau biasa nonton di YouTube nggak pernah lihat murtel segede ini sih paling gede ini paling gede nih ya dan kemarin ini import langsung ya import langsung luar negeri kemarin harganya berapa habis berapa 400 ya Nah guys itu jadi jadi kemarin itu bea bawahnya dari Ceko ya dari Ceko kesini kemarin itu harganya 400 juta guys itu gila itu dua mau tiga mobil lapuan saya tuh guys buset deh nah kebetulan ini anjing yang kemarin matiin pitbull ya ya yang kemarin-kemarin tuh ya di kandangnya di sini juga waktu itu Oh di sini di tempat lain lagi nah ini umur berapa nih Pak Haji ini 5 tahun 5 tahun eh 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 iya 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 ini gede banget ini guys umurnya lima tahun dan ini pasangannya ya ini betinanya nih guys ini betinanya sama import juga ini import juga kalau ini harganya berapa yang betina nih lebih mahal betina anak Top Gun asli Top Gun itu artinya jadi kalau misalkan buat para pecinta Bull Terrier ya jadi Top Gun itu teh nama anjing yang disananya tuh udah punya predikat juara show Oh gitu Oh Bloodline Legend ini nih ini ya gila gokil 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 pencinta-pencinta Bull Terrier yang di Indonesia banyak yang nyari-nyari bloodline apa Top Gun Oh satu-satunya ini ya Oh ini buku ini anaknya langsung ini anaknya langsung Wah gila jadi anaknya langsung dari cekonya Hai Oh berarti kalau itu 400 ini bisa 500-an dong ini semuanya semuanya muset deh ini dua yang impornya impor langsungnya dua ini namanya siapa pagi berarti yang pagi import dua ini aja Oh berarti dua ini habis sempet harus jutaan ini Hai gila gokil bisa berapa kali umroh ini balik samping ada jantannya ada anaknya juga nah yang kemarin yang pagi jual berapa 125 juta ya anak ini anaknya ini anak iya sih mogi ini kawin sama ini uh guys nih agaknya aja kemarin itu laku di harga yang ada berapa 125 juta gila tuh gokil mantap anak-anak buru terrier para bukti biasanya pasarannya cuma 20-an kan 23 bisa nyampe kalau yang anak tapi yang lokal itu ya tergantung kualitas Oh tergantung kualitas pertama di Indonesia makanan hewan dengan 13 kelebihan dan 100% natural memperkenalkan Bravery pet food dilengkapi dengan banyak manfaat seperti grain free blood and free dan berbagai ekstrak tumbuhan yang baik untuk kesehatan anak bulmu Bravery back to origins Goodland sama apa anak info atau enggaknya itu juga Oh oke 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 ini gede banget sini gila ware nih wish wish tapi karakternya bagus gokil sini ini hai 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 kemarin yang dibawa kesana kan si Moge sama si Miko kan ah moge nya terjual ini mau dijual juga kalau cocok harga coba-coba dikeluarin deh coba spil dulu Oh nih berantem biasa berantem Oh kokil 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 wisit 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 ini tapi gennya dia kuat banget apa-apa ya maksudnya itu emret Oh ini dari ini ya Bapaknya warna apa nih Bapaknya Bapaknya ya juara warnanya warna-warna sama begini Oh tricolor juga ya hai 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 nih guys nih kalau berarti ini umurnya udah berapa nih 3 tahun setengah lebih muda berarti dia berarti duluan sini ya si ini kesini Oh cakep banget sih posurnya tuh suar biasa nah ukurnya tuh gokil kualitas terbaik sini nah guys ini anaknya nih Oh ada hitam-hitamnya ya kokil 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 nah kemarin sama si Miko si Moke lebih keren Moke ya sama ya tapi warna mungkin lebih gelap sini lebih putih si Moke ya Oh nanya hitam Oh iya ini bapak-bapaknya impor ya woi gila gede banget tidak adaannya gede banget ya Hai anaknya kemarin berapa nih pagi kemarin saudaranya mereka teman-teman ini iya tiga tiga Oh yang satu mati woi gede banget ya Hai mantep-mantep pasien nggak nggak ini nggak ada kepikiran niat buat biara bulterian Hai nah nantilah mungkin pengen juga sih Hai nggak boleh itu sama kamu nggak boleh dari ceko ini kayak kata-kata saudaranya kemarin laku 125 juta nih saudaranya kalau memang bapaknya gede banget ya kita bandingin nih bapaknya sama ini umurnya berapa nih dua tahun kebandingin bapaknya sama gila bapaknya yang gede ya kepalanya beda ya kepalanya kepalanya gede banget tuh tuh ibu bapak sama gokil satu keluarga itu guys gede banget loh nah ini kalau misalnya ada yang mau kawin nih Pak Aji berapa duit nih apanya makarnya iya makarnya iya pencetnya berapa duit tuh kalau bapaknya nggak sini iya gampang lah dautonan yang pasti dua digit pasti guys satu digit kayaknya orang antri tuh gila kepalanya gede banget sih ini ya jauh banget ya paling kalau yang lokal biasa paling segede ini ya kalau yang jantannya kan segede ini kan guys kalau lokal guys jantannya paling segede ini nih yang betina nah kalau jantan segede ini nggak ada nih ini mah gede pare nih sejauh barat ini yang paling gede ya mukanya serembang ngeri banget ya mukanya sipit lagi kan iya 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 guys nih kalian bisa lihat sendiri tuh ini belum dikawinin lagi nih Pak Aji ini udah dikawinin ini oh udah berapa hari yang lalu oh baru dua minggu oh sama yang ini lagi wow 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 oke guys paling itu aja guys ya kita bincang-bincang sama Pak Aji J.J. intinya burterernya mau adep banget ini gede banget nggak ada obat gimana terus bangsa yang selain daripada anjing impor ini ada juga koleksi anjing Pak Aji J.J. yang disilang juga sama pitbull yang dipakai Pak Aji J.J. buat berburu oh ada juga tapi bukan dari Hidya bukan cucunya dia cucunya dia sama pitbull tapi cucunya ini cuman di mix oh di mix anaknya mau G ya si mau G dikawin ke pitbull oh si mau G nya dikawin ke pitbull yang tadi itu bukan yang tadi itu mantap juga gede juga gitu ikut ini ya oke guys thank you thank you oh tetap cekidot mas bro cekidot oke oke oke